Nasib naas dialami oleh keluarga Sukanto, warga Dusun Kepal, Desa Banjarsari, Kecamatan Kaupaten Madiun. Berniat hendak memasak untuk menu sahur pada Sabtu Dinihari, tabung gas LPG ukuran 3 kg di warung miliknya bocor dan mendadak mengeluarkan api. Awalnya, Sujar Ning Sih, istri pemilik rumah, memasak di salah satu kompor. Namun saat bersamaan bermaksud mengganti tabung gas LPG untuk kompor gas yang lain. Tiba-tiba, gas LPG ukuran 3 kg yang tidak dipasang mengalami bocor dan tersambar api dari kompor sebelahnya. Api yang membesar seketika membakar seisi ruangan dapur. Pungki, anak pemilik rumah yang mencoba menolong sang ibu, justru mengalami luka bakar serius pada bagian kaki. Sementara sang ibu mengalami luka pada bagian wajah dan pergelangan kaki. Kini, keduanya telah mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Ibu mau masak, ganti tabung gas, kompor yang satunya, yang satunya itu dinyalakan. Tapi sudah ada restanya sebenarnya. Nah, itu tidak kena, akhirnya ngeses, bocor. Terus kena semburan di api itu, akhirnya meledak. Saya cari kebakaran. Berarti itu masak ya waktu itu ya? Iya, mau masak warung, buka warung gas sahur, tiap hari. Terus setelah itu, Pak, gimana, Pak? Ya, setelah itu dipadamkan sendiri. Apinya besar, Pak? Lumayan besar. Terus, yang dilakukan apa, Pak? Pemadam pakai air, terus ibunya ditolong sama anak saya Fati. Dikira ibunya itu belum keluar dari warung, terus anaknya itu masuk lagi, nolong ibunya, nyari ibunya. Ternyata ibunya sudah merangka sampai warung ini, terus dipapah dibawa ke tempatnya adik. Selain menyebabkan dua orang luka bakar, akibat kebocoran tabung gas LPG ini, sejumlah peralatan elektronik seperti lemari es dan televisi juga ikut terbakar. Termasuk barang-barang dagangan, kerugian yang dialami keluarga Sukamto ditaksir mencapai 20 juta rupiah.